Menegakkan hukum yang jujur dan adil menjadi fokus utama pasangan Capres, Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, Mahfud MD. Wawasan dalam menghadapi tantangan hukum di Indonesia ini dipaparkan dan menjadi fokus Menko Polhukam yang juga Cawapres 2024, Mahfud MD dalam MNC Forum ke-73. Menko Polhukam yang juga Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD, hadir sebagai pembicara dalam MNC Forum ke-73 yang diselenggarakan di Jakarta Concert Hall, iNews Tower, Jakarta Pusat. Mengusung tema penegakan hukum, jembatan menuju Indonesia Emas 2045, Mahfud MD berbagi pandangan dan ragam persoalan hukum yang masih dihadapi di Indonesia sampai saat ini. Kalau saya yang dipercaya menangani ini, kita fokus ke penegaknya dulu. Ya karena sebenarnya orang itu ingin bekerja baik-baik saja semuanya yang saya datangi. Buktinya hari ini saya juga datang semangat untuk penegakan hukum itu luar biasa dari forum di MNC Group ini. Jadi ya apa yang disampaikan tadi juga sangat bagus, semua puas dan kita sangat berharap ya beliau jadilah Wawas Presiden. Karena kita Indonesia kalau mau bagus, penegakan hukum, pemerintahan korupsi itu harus betul-betul berjalan dengan baik dalam arti yang sesungguhnya. Eksekutif Chairman MNC Group Harita Nusudipyo juga berbicara dalam sesi penutup forum Dengan harapan ekosistem MNC Group semakin memahami pentingnya keadilan dan kejujuran dalam bekerja. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Pakis Satrio Damar Wijaksono, INews melaporkan.